Kitab Masmur, Pasal 132 Nyanyian memasuki baik Tuhan Tuhan, ingatlah bagaimana Daud menderita. Ia telah berjanji kepadamu ya Tuhan, membuat sumpah kepada Allah yang maha kuat dari aku. Ia berkata, Aku tidak akan pulang ke rumahku atau tidur di tempat tidurku. Aku tidak akan tidur atau membiarkan mataku istirahat. Sampai aku menemukan rumah untuk Tuhan, kemah untuk Allah yang maha kuat dari aku. Kami mendengar tentang itu di Efratah. Kami menemukan kotak perjanjian di Kiryat Ya'ar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita menyembah ke kursi tempat tumpuan kakinya. Tuhan, bangkitlah dari tempat peristirahatanku. Pergilah bersama kotak yang menunjukkan kuasamu. Biarlah imam-imamu berpakaian dalam kemenangan dan para pengikutmu yang setia dipenuhi dengan sukacita. Demi Daud hambamu, janganlah tolak raja pilihanmu. Tuhan telah berjanji kepada Daud dan bersumpah untuk setia kepadanya. Aku selalu mengangkat seorang dari keturunanmu ke tahtamu. Hai Daud, jika keturunanmu mematuhi perjanjianku dan hukum yang kuajarkan kepada mereka, maka seorang dari keluargamu akan tetap menjadi raja. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat rumahnya, tempat yang dikehendakinya untuk rumahnya. Ia berkata, Itu akan menjadi tempat peristirahatanku senantiasa. Inilah menjadi tempatku bertahta. Aku akan memberkati kota itu dengan makanan yang berlimpah-limpah. Bahkan orang miskin pun akan memiliki makanan yang berlimpah. Aku akan memakaikan imam-imam dengan keselamatan dan para pengikutku sangat bergembira di sana. Di tempat itu, aku membuat keluarga Daud kuat. Aku tidak akan pernah membuat padang pelita raja pilihanku. Aku akan mempermalukan musuh-musuhnya. Dan pada kepalanya ada mahkota yang bersinar.